misi man hasilnya kayaknya bagus ya subur ya dimana kalau menimbangnya dimana neng sekilo aja neng kalau selain ini hasilnya apalagi jahe ada lagi padi-padi ini berada di tepiannya gitu di pinggirnya disatukan ada jahe ada apa kencur pisang jahe ini mereka yang datang dari ujungnya memang ya pakai apa namanya tungkat di jembatan tapi jauh ya makanya dua kilo lebih tapi jalannya itu naik turun satu kilo itu lumayan tuh kalau yang kayak macam melihara kambing enggak ada enggak diperbolehkan ya sejarah adat tidak diperbolehkan enggak boleh meharak enggak boleh meharak tapi kalau sejenis apa namanya itu eh kayak ini nih ayam ayam boleh ayam kambung doang ada wadahnya ada wadahnya ada wadahnya lebih ini tempat 6 ribu oh di kebun udah di belum dibawa belum dikeluarkan tapi sekali bawah banyak ya satu dua karung tiga karung banyak sekali hasil panennya itu ya rata-rata gitu oh biasanya satu ton ini nanamnya satu kintal dua kintal kadang satu kintal dari bibit itu ada jahe merah katanya di udah ada ya nanti oh gitu iya satu kintal dua kintal satu kintal itu dari apa namanya benihnya iya itu kalau jadi mau berapa ton tuh tergantung tanahnya biasanya kalau subur banyak iya biasanya tapi rata-ratanya nanam satu kilo itu dapatnya tiga kilo nanam satu kilo berarti tiga kilo berarti kalau tadi satu kintal bisa jadi tiga kintalan itu yang 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 standar standar yang anggap yang bagus bisa sampai lima kilo eh lima lima kintal bisa jadi dari satu bisa tumbuh lima begitu ya tiga atau lima kalau tergantung tanahnya iya sejenis jagung juga tanam iya bareng-bareng oh begitu tapi panennya dikencur paling belakang terus bisa oh nah yang kayak gini nanti larinya kemana ini ini larinya ke tangkulak tangkulak ada oh apa pak tadi pak kalau lapan bulan panen iya lapan bulan panen ini kalau misalkan apa namanya itu jagung paling dua bulan setengah lah ya dua bulan setengah bisa dipanen iya dua bulan jadi memang untuk penghasilan hari-hari bang ada jagung ada kencur ini yang sejenis-jenis kayak gini ya terus ada lagi apa pak pisang sayur-sayuran sayur-sayuran kalau yang itu bang tadi kayak misalkan padi gak ada padi ada oh ada juga oh cuman umur padi cuman 6 bulan oh begitu nanti di disini mah dibareng-bareng itu biasanya kalau pergi mengantar ke apa namanya istilahnya ke pimpinan gitu itu seba seba ya itu bahwa yang dibawa itu ya hasil iya itu udah pas pas selesai kawalu itu oh selesai kawalu jadi kawalu itu istilahnya hari rayanya itu hari iya hari raya warga badui hari raya panen hari raya panen iya panen enggak maksudnya kalau kita kan misalkan orang muslim kan ada hari raya idul fitri gitu kan lebaran idul fitri kalau kita namanya apa kalau disini juga kawulu kalau idul fitri ikut lebaran ikut juga oh separohnya ikut juga yang punya leluhur dari luar oh begitu karena ada yang dulunya keluar masuk ke islam nah oh begitu kalau lebaran disini juga ada ada juga kirim doa oh begitu cuman pas pertama mencit mencit itu lebaran disini biasanya oh begitu tapi kalau yang yang adat baduinya ada lagi namanya kawalu itu gak iya oh jadi nanti kalau pas acara kawalu setelahnya ada bawa bareng bawa di bawa setor seba setor seba itu dibawa ke ke dari sini ke rangkas ke bupati terus ke ke peneglang ke peneglang terus serang itu yang dibawa ya jenis tadi itu apa namanya padi terus beras kalau udah dibikin beras oh bawanya beras terus sejenis-jenis pisang ditanam disinilah semuanya dibawa ke sana di sana dikasihkan atau nanti dibawa balik lagi dikasihkan oh dikasihkan jadi itu sebagai wujud apa ya rasa syukur begitu kali ya iya rasa syukur hasil panen panen diberikan ke pemimpinnya istilahnya jalan kaki kalau nggak salah kalau badui dalam iya kalau badui luar masih naik kendaraan itu kalau jalan kaki mungkin mau 5 jaman kali ya atau 6 jam berangkat jam 5 pagi sampai jam 2 sore jam 2 sore dari sini nih yang warga badui dalam jadi warga badui dalam kan nginep dulu di sini oh nginepnya di badui luar sini iya jam 5 pagi itu berangkat oh berangkat bareng-bareng sampai rangkas jam 2 kadang oh begitu jam 2 sore itu sambil jalan sampai bawah apa namanya bawah ini bawah laksa hasil hasil pertanian begitulah ya iya iya jadi mereka yang badui katanya pakaiannya putih hitam hitam kalau yang kita warnanya biru iya yang kalau di sini kayak gini iya ikatnya yang dalam ada putih iya terus kalau yang di dalam sana badui dalam pakaian untuk perempuannya putih juga ada yang hitam ada yang berbeda pakaiannya oh begitu ininya sarungnya emang hitam oh jadi memang ada tradisi yang berbeda antara badui luar dengan badui dalam gitu jauh berbeda jauh berbeda kalau yang di sini kayaknya untuk sandal juga ada ya emangnya kalau di dalam sana enggak ada ya enggak ada terus katanya kalau paku itu tidak pakai di dalam itu misalkan bikin rumah begitu ya iya enggak pakai paku sama sekali tidak pakai paku tapi kalau kita di sini masih pakai paku paku terus ininya juga kayunya bisa kita turunin ke bawah oh begitu kalau di sana pakai itu ya gergaji yang tarik turun pakai tangan itu kali kalau di sana memang enggak enggak pakai regaji pakai apa pakai beliung biasanya beliung itu semacam apa itu semacam rimbas oh jadi itu harus pakai golok oh begitu enggak boleh pakai regaji oh enggak boleh gergaji itu enggak boleh masuk sana jadi memang cukup menggorok menggorok namanya jadi adatnya luar biasa masih ya kental sekali nah di sini istilahnya masih mengenal kemajuan zaman termasih sedikit banyak ya tapi saya perhatikan untuk pakaiannya khas sekali dia kemana-mana harus pakai kayak gitu bajunya yang di luar juga kan di luar ke sana saya lihat sih pakai baju biru sama apa namanya ini iya kebanyakan hitam kebaya iya halo mang dapat apa kain oh jualan kain di atas iya oke mang dengan mang siapa iman mang iman makasih banyak emang ya informasinya jadi kalau boleh sedikit saya tambahkan di kampung ini termasuknya untuk listrik tidak ada aliran listrik PLN masuk perbatasan badu itu udah di mentok gak boleh gak boleh jadi kalau malam memang benar-benar gelap gitulah ya tapi sekarang kalau diluarkan bukannya boleh tapi kebanyakan udah pakai tenaga surya oh begitu tenaga surya iya tapi juga itu melanggar adat sebetulnya iya tapi agak ringan kali ya iya misalnya kalau pakai lampu cempor kan agak susah oh oh takutnya tersenggol rawan kebakaran juga terus sekarang untuk cari cari apa namanya itu minyak tanah juga agak susah kayaknya iya agak mahal agak mahal lagi nih jadi dan saya dari tadi kayaknya perjalanan nggak ada menemukan kuburan ya mang kalau kuburannya di sini mah lumayan ada keburannya cuman kayak kebun aja ditutup gitu iya kayak kebun aja oh gitu oh gitu bisa ditanamin padi bisa di sini oh gitu tapi nyatu atau apa namanya mencar-mencar gitu di sini keburannya sedikit cuman lahannya dikit cuman tiga cuman tujuh hari di sini oh tujuh hari setelah itu nggak ada lagi kalau udah tujuh hari mah dibiarin aja oh gitu nanti kalau udah bertahun-tahun bisa di situ lagi bisa di situ lagi bisa di situ lagi jadi bisa setelah tujuh hari bisa hilang gitu lah ya tanda nya tanda nya iya jadi ini saya ngerasanya cuman ritualnya cuma tujuh hari oh ritualnya cuma sampai tujuh hari iya jadi selama tujuh hari ya memang rame kalau udah tujuh hari udah nggak di itu lagi oh kalau macam perkawinan kita pakai adat ya iya pakai adat di sini oh jadi ada sesepuhnya ada nanggil dari tiap kampung toko kampung dipanggil begitu iya kalau aja kawin kawin mapai jalur mapai jalur iya apa namanya ada kayak semacam mengundang warga juga makan-makan begitu ada juga di sini nggak perlu diundang oh iya datang sendiri datang sendiri oh begitu ini udah tradisi tradisi iya kalau makan ya wajar lah ya tetep disediakan makanan gitu kita pasti menyediain makanan kue-kuehan kue-kuehan gitu dia juga bawa beras bawa kue hiburannya hiburannya tergantung kita maunya oh di sini kan ada jaipong ya oh jaipong iya punya kelompok jaipong iya jadi cuket-cuket gitu lah ya cuket jaipong gitu lah modelnya katanya ini Agustus ada panggilan ke Anjarlene ya keluar iya oh dari sini Pasawarna oh pas rayain hari 17 Agustus berarti kita punya musiknya juga lah ya ada lengkap musiknya nanti sindianya juga ada penarinya itu Sarti oh penarinya Sarti iya yang udah viral tuh ya jadi kemarin saya mosting punya si Juna itu tembus juga itu ratusan ribu Juna Juna nah waktu itu sih Sarti kan gak bisa kayaknya diajak ngobrol ketemunya rumsah rumsah rame juga bahkan rumsah sekarang kayak mau jadi artis juga ya kayaknya ya udah diajakin ngobrol sama artis-artis tiktok gitu yang di Jakarta pada datang kesini jadi rame begitu kalau banyak artis disini kan artis dari sana juga pingin tahu iya lumayan rajinan makin rame oke jadi itu aja mungkin temen-temen sedikit yang bisa saya lihatkan suasana perkampungan warga Badui ini masuk di desa bisa ke nekes bisa ke nekes atau bisa disebut juga Badui luar masuk ke jamatan Lui Damar Kabupaten Lebak Provinsi Banten Indonesia kalian mungkin yang biasanya melihatnya melalui media ya sama aja kalau lihat tontonan dari saya juga melalui media mungkin di tiktok ataupun di video YouTube gitu kira-kira semacam ini Sekali lagi, di sini kalau kita merasakan eranya tahun 70-an, zaman-zaman dulu, ada tahun 80-an, tahun 70-an, itu perkampungan biasanya jalanan itu masih menggunakan jalan batuan. Nah di sini, di kampung Badu ini tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk membangun jalan. Jadi memang diusahakan untuk modelnya sama seperti zaman dulu, menggunakan batu semacam ini. Kemudian rumah, hampir semuanya rumah warga di sini rata-rata sama. Terbuat dari kayu, terbuat dari apa namanya, dindingnya dari bahan bambu, atasnya dari atap yang terbuat dari daun. Daun apa namanya, Mang? Daun kirai. Kirai, daun kirai. Sama, rata-rata. Nah mereka kalau pun mau membangun, nanti dibangunnya sama dengan model yang kayak semacam ini. Tetap menggunakan bambu gitu ya, Mang ya. Biarpun kita punya kayu, meskipun kita punya duit banyak gitu, tidak diperkenankan untuk membangun dengan fondasi ataupun semen begitu, tidak diperkenankan. Tidak boleh, itu bagian dari adat. Jadi bisa dikatakan ini benar-benar berada kayak di perkampungan pada zaman dulu, yang masih memegang adat istiadatnya. Adat istiadat leluhur mereka. Jadi di sini memang orang itu patuh, sangat patuh ya, terhadap ketentuan atau aturan adat yang berlaku di sekitaran perkampungan sini. Terutamanya pakaiannya. Di samping kelihatan supan, rapi mereka untuk ibu-ibunya atau anak-anak gadisnya berpergian kemana-mana itu, cenderung memakai pakaian gebaya dengan kain. Terus atasnya itu kalau keluar itu menggunakan topi, namanya topi, apa Mang? Yang ini? Bukan yang perempuan, yang bulat itu. Dudukui. Ah? Dudukui. Ya, semacam itu. Kita pergi keluar, semuanya biasanya kita akan ketemu sama warga Badwi kayak gitu pakaiannya. Gitu aja, mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang, makasih banyak Mang ya. Icin untuk Youtube nanti Mang. Terima kasih telah menonton.